Intro Orang-orang tertentu atau pihak-pihak tertentu yang merasa tidak nyaman atau merasa dirugikan pasti si kreator itu akan mendapatkan atau bisa ditindak lanjut itu gak harus selalu datang ke sini membuat konten Subang ini untuk selalu memainkan kartu-kartu karena di sini kita mau duduk sama-sama untuk menggali dari sebuah persoalan itu loh yang penting nah oke sebelum aku mencari tahu alasannya aku akan memberikan sebuah analogi ya analoginya tuh gini sambil shuffle ya nanti dikira kok apa tuh tanganku gak kerja ya emang kamu nonton tetapi jempol kamu gak kerja ya kalau kerja ya udah acus atuh dipencet subscribe ya kan oke ada yang jatuh oke well analoginya seperti ini ada sepuluh orang berada di sebuah transportasi anggapalah itu sebuah minibus ya disitu ada sepuluh orang disitu ada kamu dan teman kamu ya kan nah disitu ada sepuluh orang termasuk kamu dan teman kamu dan tiba-tiba karena perut kamu itu melilit melilit sakit sekali ya terus kamu merasa pengen banget tertutup ya atau buang gas ya terus karena kamu gak tahan lagi kamu colek itu teman kamu kamu sikut dia atau apapun lah intinya membeli sign karena udah gak ketahan lagi akhirnya kamu buang gas disitu ya untungnya aja gak bunyi ya kan dan seketika baunya itu semerbah kemana-mana bisa kebayangkan karena kamu pada waktu itu selesai makan teri sekilo sama jengkol ya dan pedas lagi nah teman kamu merasa bau aduh nah dia juga pengen banget buang gas karena itu adalah sebuah kesempatan yang terbaik ya nah diantara 10 penumpang itu tadi ada kamu dan teman kamu yang saling bersikus-ikutan dan kalian sama-sama tahu dan membuang gas yang sama ya know gas beracun and then 7 orang yang lain sedang wake up sedang lihat-lihat pemandangan ya kan terus mereka immediately ketahannya dengan bau yang luar biasa itu ya kan nah disitu ada seorang bocah yang sedang bermain game ya asik sekali dia gak lihat kanan-kiri yang 7 orang sih melihat pemandangan oh bagus ya ini selfie ceklik gitu kan satunya lagi selfie dari samping kiri ceklik yang satunya selfie sampai dempat pun ceklik udah kan setelah kebauan itu tentu aja yang 7 orang ini merasa merasa itu saja 7 orang itu merasa gak nyaman karena bau yang tidak sedap itu and then apa yang kamu lakukan dengan teman kamu pasti adalah kamu atau teman kamu melihat bocah tersebut disertai kamu juga atau tapan kamu nah apa yang terjadi disitu pasti ke 7 orang tadi itu gerta-merta akan melihat kepada anak kecil yang main game itu sedangkan anak kecil yang main game itu yang gak tau apa-apa kemudian ia tersadar bahwa dia dilihati 9 orang ya pastilah dia akan pelonga-pelongo kayak satu kopo iya kan dan dia sejujurnya gak tau apa yang terjadi gitu loh nah dalam analogi ini apakah kamu bisa menangkap maksudku kalau kamu bisa menangkap maksudku sekarang kita berandai-andai nah semuanya masih belum jelas dan semuanya orang yang terlibat itu yang kerap kali dipanggil bisa jadi mereka adalah orang yang mendekati mendekati tersangka bisa jadi ini kita berandai-andai karena tersangkanya aja belum jelas ya kan seandainya Pak Yosep dan Yoris sama-sama ini tongkalikong ya dalam kasus ini kira-kira siapa yang dikami-kikamkan gitu loh mikir itu ya 모습 yang terima kasih Terima kasih.